Tak banyak orang yang mengenal Aminah Asilmi. Ia adalah Presiden Internasional Union of Muslim Women yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Maret tahun 2010 dalam sebuah kecelakaan mobil di Newport, Tennessee, Amerika Serikat. Perjalanannya menuju Islam cukup unik, perjalanan yang patut dikenang. Semuanya berawal dari kesalahan kecil sebuah komputer. Mulanya, ia adalah seorang gadis jemaat Sauteran Baptis aliran gereja protestan terbesar di AS, seorang feminis radikal, dan jurnalis penyiaran. Sewaktu muda, ia bukan gadis yang biasa-biasa saja, tapi cerdas dan unggul di sekolah sehingga mendapatkan beasiswa. Satu hari, sebuah kesalahan komputer terjadi. Siapa sangka, hal itu membawanya kepada misi sebagai seorang Kristen dan mengubah jalan hidupnya secara keseluruhan. Tahun 1975 untuk pertama kali komputer dipergunakan untuk proses praregistrasi di kampusnya. Sebenarnya, ia mendaftar ikut sebuah kelas dalam bidang terapi rekreasional. Namun komputer mendatanya, masuk dalam kelas teater. Kelas tidak bisa dibatalkan, karena sudah terlambat. Membatalkan kelas juga bukan pilihan, karena sebagai penerima beasiswa nilai F berarti bahaya. Lantas, suaminya menyarankan agar Aminah menghadap dosen untuk mencari alternatif dalam kelas pertunjukan. Dan betapa terkejutnya ia, karena kelas dipenuhi dengan anak-anak Arab dan para penunggang unta, tak sanggup. Ia pun pulang ke rumah dan memutuskan untuk tidak masuk kelas lagi. Tidak mungkin baginya untuk berada di tengah-tengah. Orang Arab, tidak mungkin saya duduk di kelas yang penuh dengan orang kafir. Ujarnya kala itu, suaminya coba menenangkannya dan mengatakan mungkin Tuhan punya suatu rencana di balik kejadian itu. Selama dua hari Aminah mengurung diri untuk berpikir, hingga akhirnya ia berkesimpulan mungkin itu adalah petunjuk dari Tuhan, agar ia membimbing orang-orang Arab untuk memeluk Kristen. Jadilah ia memiliki misi yang harus ditunaikan. Di kelas ia terus mendiskusikan ajaran Kristen dengan teman-teman Arabnya. Saya memulai dengan mengatakan bahwa mereka akan dibakar di neraka jika tidak menerima Yesus sebagai penyelamat. Mereka sangat sopan, tapi tidak pindah agama. Kemudian saya jelaskan betapa Yesus mencintai dan rela mati di tiang salib untuk menghapus dosa-dosa mereka. Tapi ajakannya tidak manjur. Teman-teman di kelasnya tak mau berpaling sehingga ia memutuskan untuk mempelajari Al-Quran untuk menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang salah dan Muhammad bukan seorang nabi. Ia pun melakukan penelitian selama satu setengah tahun dan membaca Al-Quran hingga tamat. Namun secara tidak sadar, ia perlahan berubah menjadi seseorang yang berbeda. Dan suaminya memperhatikan hal itu. Saya berubah. Sedikit. Tapi cukup membuat dirinya. Terusik. Biasanya kami pergi ke bar tiap Jumat dan Sabtu atau ke pesta. Dan saya tidak lagi mau pergi. Saya menjadi lebih pendiam dan menjauh. Melihat perubahan yang terjadi. Suaminya menyangka ia selingkuh. Karena bagi pria itulah yang membuat seorang. Wanita berubah. Puncaknya. Ia diminta untuk meninggalkan rumah dan tinggal di apartemen yang berbeda. Ia terus mempelajari Islam. Sambil tetap menjadi seorang Kristen yang taat. Hingga akhirnya. Hidayah itu datang. Akhirnya pada tanggal 21 Mei tahun 1977. Jemaat gereja yang taat itu menyatakan. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Perjalanan setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Seperti halnya mu'alaf lain. Bukanlah perkara yang mudah. Aminah. Kehilangan segala yang dicintainya. Ia kehilangan hampir seluruh temannya. Karena dianggap tidak menyenangkan lagi. Ibunya tidak bisa menerima dan berharap itu hanyalah semangat membara yang akan segera padam. Saudara perempuannya yang ahli jiwa mengira. Ia gila. Ayahnya yang lemah lembut mengokang senjata dan siap untuk membunuhnya. Tak lama kemudian ia pun mengenakan hijab. Pada hari yang sama ia kehilangan pekerjaannya. Lengkap sudah. Ia hidup tanpa ayah, ibu, saudara, teman dan pekerjaan. Jika dulu ia hanya hidup terpisah dengan suami. Kini perceraian di depan mata. Di pengadilan ia harus membuat keputusan pahit dalam hidupnya. Melepaskan Islam dan tidak akan kehilangan hak asu atas anaknya atau tetap memegang Islam dan Harus meninggalkan anak-anak, itu adalah 20 menit yang paling menyakitkan dalam hidup saya. Kenangnya, bertambah pedih karena dokter telah memfonisnya tidak akan lagi bisa memiliki anak akibat komplikasi yang dideritanya. Saya berdoa melebihi dari yang biasanya. Saya tahu, tidak ada tempat yang lebih aman bagi anak-anak saya daripada berada di tangan Allah. Jika saya mengingkarinya, maka di masa depan tidak mungkin bagi saya menunjukkan kepada mereka betapa menakjubkannya berada dekat. Dengan Allah, ia pun memutuskan melepaskan anak-anaknya sepasang putra-putri kecilnya. Namun, Allah maha pengasih. Ia diberikan anugerah dengan kata-katanya yang indah sehingga membuat banyak orang tersentuh dan perilaku islaminya. Dia telah berubah menjadi orang yang berbeda. Jauh lebih baik, begitu baiknya sehingga keluarga, teman dan kerabat yang dulu memusuhinya. Perlahan mulai menghargai pilihan hidupnya. Dalam berbagai kesempatan ia mengirim kartu ucapan untuk mereka. Yang ditulisi kalimat-kalimat bijak dari ayat Al-Quran atau hadis, tanpa menyebutkan sumbernya. Beberapa waktu kemudian ia pun menuai benih yang ditanam. Orang pertama yang menerima islam adalah neneknya yang berusia lebih dari 100 tahun. Tak lama setelah masuk islam sang nenek pun meninggal dunia. Pada hari ia mengucapkan syahadat, seluruh dosanya diampuni. Dan amal-amal baiknya tetap dicatat. Sejenak setelah memeluk islam ia meninggal dunia. Saya tahu buku catatan amalnya berat. Di sisi kebaikan, itu membuat saya dipenuhi sukacita. Selanjutnya yang menerima islam adalah orang yang dulu ingin membunuhnya, ayah. Keislaman sang ayah mengingatkan dirinya pada kisah Umar bin Hatab. Dua tahun setelah Aminah memeluk islam, ibunya menelpon dan sangat menghargai keyakinannya yang baru. Dan ia berharap Aminah akan tetap memeluknya. Beberapa tahun kemudian ibu menelponnya lagi dan bertanya apa yang harus dilakukan seseorang jika ingin menjadi muslim. Aminah menjawab bahwa ia harus percaya bahwa hanya ada satu Tuhan dan Muhammad adalah utusannya. Kalau itu semua orang bodoh juga tahu. Tapi apa yang harus dilakukannya? Tanya ibunya lagi. Dikatakan oleh Aminah, bahwa jika ibunya sudah percaya berarti ia sudah muslim. Ibunya lantas berkata, Oke, baiklah. Tapi jangan bilang-bilang ayahmu dulu. Pesan ibunya. Ibunya tidak tahu bahwa suaminya, ayah tiri Aminah, telah menjadi muslim beberapa pekan sebelumnya. Dengan demikian mereka tinggal bersama selama beberapa tahun tanpa saling mengetahui bahwa pasangannya telah memeluk islam. Saudara perempuannya yang dulu berjuang memasukkan Aminah ke rumah sakit jiwa, akhirnya memeluk islam. Putra Aminah, beranjak dewasa, memasuki usia 21 tahun ia menelpon sang ibu dan berkata ingin menjadi muslim. 16 tahun setelah perceraian, mantan suaminya juga memeluk islam. Katanya, selama 16 tahun ia mengamati Aminah dan ingin agar putri mereka memeluk agama yang sama seperti ibunya. Pria itu datang menemui dan meminta maaf atas apa yang pernah dilakukannya. Ia adalah pria yang sangat baik dan Aminah telah memaafkannya sejak dulu. Mungkin hadiah terbesar baginya adalah apa yang ia terima. Selanjutnya, Aminah menikah dengan orang lain. Dan meskipun dokter telah menyatakan ia tidak bisa punya anak lagi, Allah ternyata menganugerahinya seorang putra yang rupawan. Jika Allah berkehendak memberikan rahmat kepada seseorang, maka siapa yang bisa mencegahnya, maka putranya ia beri nama Barakah. Ia yang dulu kehilangan pekerjaan, kini menjadi presiden Persatuan Wanita Muslim Internasional. Ia berhasil melobi kantor pos Amerika Serikat untuk membuat perangko idul fitri dan berjuang. Agar hari raya itu menjadi hari libur nasional AS, pengorbanan yang yang dulu diberikan Aminah demi mempertahankan Islam seakan sudah terbalas. Kita semua pasti mati, saya yakin bahwa kepedihan yang saya alami mengandung berkah. Aminah Asilmi Kini telah tiada meninggalkan semua yang dikasihinya, termasuk putranya yang dirawat di rumah sakit. Akibat kecelakaan mobil dalam perjalanan pulang dari New York untuk mengabarkan pesan tentang Islam. Terima kasih.